Intro Kunjungan kerja di Kabupaten Trenggalek Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pujiastuti, susuri laut menggunakan pedal pad dan menghimbau nelayan agar tidak menangkap benih ikan dan benul Pasalnya dari penelusurannya tersebut, Susi menemukan alat bekas untuk menangkap benul Dalam perjalanannya menyusuri pesisir pantai Karanggongso Menteri Susi bersama rombongan langsung meninjau pantai Mutiara yang kawasannya masih terlihat asri dan bersih Namun sayang kerumbu karang di pantai tersebut banyak yang sudah hancur karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab Menanggapi hal ini Wakil Bupati Trenggalek Mohamad Nur Arifin mengatakan Setelah melihat dan menikmati suasana pantai Mutiara Menteri Kelautan dan Perikanan Susi meminta agar bibir pantai Mutiara menjadi kawasan wisata ekoturism dan kedepannya lebih dijaga gelestarian alam dan batu karangnya Karena pantai tersebut dinilai pantai yang masih alami dan bersih Nah ibu sekarang ngobrol sama kita Pengen kawasannya jadi kawasan ekoturism gitu Jadi tadi pesen lu harus bikin peraturan buat nanganin masalah sampah Terus ini kan lahan perhutani udah gak usah dibuatin akses jalan biar gak kotor Nanti orang-orang biar naik kapal terus paddling disini Makanya tadi saya disuruh lu gak laki lu kalau gak bisa paddling Jadi belajar paddling ya udah bisa berdiri lumayan Setelah menelusuri bibir pantai Menteri Susi langsung ke lokasi kampung nelayan dan langsung berdialog dengan nelayan Dalam dialognya Menteri Susi meminta agar para nelayan tidak mengambil benih nener dan meminta agar mata jaring yang digunakan lebih besar agar benih ikan tidak ikut terkena jaring nelayan Misalkan dengan kertasangan di sini ada ya Tracing poinnya apa sih yang disampaikan kepada para nelayan? Apa? Yang poin utama yang disampaikan kepada para nelayan apa sih? Ya sih, siraturahmi saja Menyampaikan ikan nelayan tadi ikan gak ada, hilang Ya karena habis Sementara itu salah satu nelayan Supani mengatakan Dulunya ikan tuna masih bisa ditemui di Teluk Perigi Namun sekarang sudah tidak ada lagi Bahkan jika ingin menangkap ikan tuna Harus ke tengah laut Penelayan kecil itu kan operasinya gak sampai ke rumpon di tengah itu Masalahnya polaunya juga kecil Terus bahan belakarnya itu kalau ke tengah itu kan banyak Dulu itu ikan-ikan kayak tuna, cakalang, lumadang itu kan sampai ke tepi sini Sekarang kan gak ada sama sekali Berkaca dari kondisi ekosistem laut di kawasan Teluk Perigi tersebut Menteri Susi menekankan agar nelayan dan warga turut menjaga keseimbangan ekosistem yang ada Piannya juga meminta agar para nelayan untuk tidak membuat rumpon Dan jika ingin menangkap ikan Nelayan wajib memakai mata jaring yang berukuran lebih besar dari benih ikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!